Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanah Ogi Sebelum saya lanjutkan video ini dengan tidak bosan-bosannya Saya selalu mendoakan sahabat Pole Tanah Ogi Dan teman-teman yang baru mampir di channel ini Mudah-mudahan Sehat-sehat semua Lancar rezekinya, yang lagi sakit Diangkat penyakitnya, yang lagi punya masalah Diangkat masalahnya Dan yang lagi masalah dengan reseki Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya Nah video kali ini saya akan membuat Resep masakan sambal Goreng Tempe Yang cara bikinnya sangat simpel, gampang Dan enak, yang sering kita temukan Sehari-hari di rumah Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Dan bagi sahabat Pole Tanah Ogi Jangan lupa komen di kolom di bawah Dan jangan lupa juga like-nya Sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sambal goreng tempe ini Saya akan memulai dengan 6 sium bawang merah 7 sium bawang putih Ini bawang putihnya kecil-kecil 3 cm laus Nanti ini saya potong Atau saya iris tipis-tipis Asam sekitar 30 ml Petek secukupnya Cabai rawit secukupnya Nah ini nanti yang akan saya iris Kecil-kecil atau tipis-tipis Selanjutnya yaitu 4 lembar daun salam Minyak secukupnya Garam Dan kecap manis Ada pun bahan utamanya Yaitu adalah tempe 2 kali Ini nanti saya akan potong-potong juga Selanjutnya saya akan memotong dulu Bungu-bungu halusnya Selanjutnya saya akan memotong dulu Bawangnya Bawang putih Dan laus Sama cabai rawitnya Nah saya akan mulai dulu Dengan bawang merahnya Nah ini bawang merahnya sudah selesai Sekarang saya akan memotong dulu Bawang putihnya Tipis-tipis juga Bawang putihnya Sekarang saya akan memotong Lausnya Tipis-tipis Supaya nanti Rasanya keluar Setipis mungkin Nah ini tipisnya seperti ini Jadi pada saat nanti dioseng-oseng itu Rasa lausnya keluar Sekarang cabai rawitnya Nah ini setelah dipotong Saya akan memotong tempenya Nah tempenya saya akan memotong seperti ini Kalau ini saya potong kecil-kecil Kembali ini setelah itu saya potong lagi Miring seperti ini Ini lima kali Nanti hasilnya seperti ini Nah langkah berikutnya saya akan menggoreng tempenya Ini minyaknya sudah panas Nah ini tempenya harus garingnya benar-benar bagus Dan biasanya warnanya agak kecoklat-coklatan Nah ini saya goreng minyaknya banyak Biar cepat matang Ini sekali-sekali diaduk Nah kalau goreng tempen itu minyaknya banyak Ini matanya akan cepat Resep sambal goreng tempenya ini sangat simpel Karena satu Tidak ada bumbu yang dihaluskan Semua kita iris Tipis-tipis dan kita tumis Jadi tingkat kesulitannya juga tidak terlalu tinggi Dan pengerjaannya juga tidak terlalu banyak memakan waktu Ini tempenya sudah mulai agak-agak kecoklatan Nah ini warnanya sudah seperti ini Sebentar lagi saya akan angkat Coba kita cek lagi Nah ini sudah mulai garing juga Cuman saya masih mau warnanya agak sedikit coklat Nah ini warnanya sudah coklat Nah ini sebentar lagi saya angkat sedikit lagi Warna yang kecoklatannya Warna coklatnya seperti coklat emas Nah sekarang saya akan angkat Ini sudah matang Warnanya Sangat bagus Dan juga Kering Dari suaranya Kedengaran kalau ini keringnya sangat bagus Selanjutnya saya akan menumis dulu Bumbu-bumbunya Ini masukkan minyak secukupnya Yang pertama saya tumis yaitu Bawang merahnya Ini kalau sudah agak layu sedikit Saya akan masukkan bawang putihnya Ini sudah mulai agak harum dan layu Sekarang saya akan masukkan bawang putih dan laosnya Langkah selanjutnya saya akan masukkan bumbu lainnya Yaitu daun salam dan cabai rawitnya Nah kalau sahabat Poletanaogi mau lebih pedas cabainya boleh ditambah Ini opsional bisa dikurangi dan bisa ditambah Nah ini sudah bawangnya sudah hampir semuanya matang Dan baunya juga sudah sangat harum Sekarang saya akan masukkan petiknya Aromanya sangat harum Perpaduan dengan petik dan bawang putih Bawang putih dan bawang merah Juga jahenya Juga laosnya Nah ini sudah matang Saya akan masukkan kecapnya Kecapnya ini sekitar 5 sendok Setelah itu kita ratakan Kita aduk Ini sudah mendidih Sekarang saya akan masukkan asemnya Dan garam 1 sendok Nah garam ini bisa dikurangi bisa ditambah tergantung selera sahabat Poletanaogi Nah kita biarkan dia agak sedikit mendidih sampai kecapnya agak mengental Nah sebelum saya masukkan tempenya Saya akan tes dulu Garamnya Bismillahirrahmanirrahim Garamnya sudah cukup Nah buat sahabat Poletanaogi yang mau pakai penyedap rasa Ini juga boleh ditambahkan sekarang ini opsional Rasanya sudah pas Garamnya sudah pas Ini kita tidak pakai kanggula karena kecapnya sendiri juga sudah manis Nah ini sudah mulai mengental kecapnya Nah sekarang saya akan angkat Nah seperti ini hasilnya Hasil masakan hari ini yaitu resep sambal goreng tempe Ini sudah selesai Nah bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Dan buat sahabat Poletanaogi Jangan lupa komen di kolom di bawah Dan juga jangan lupa like-nya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya